Oke, baiklah ini adalah video yang terakhir dari kuliah kita pada minggu ini. Jadi saya akan menjelaskan dua konsep, dua teori yang sama-sama menjelaskan bagaimana seorang individu itu merespon pesan persuasif yang ditujukan untuk mengubah opini dan sikapnya. Jadi teori yang pertama adalah heuristic systematic model, kemudian yang terakhir nanti adalah elaboration likelihood model. Sebenarnya dua model ini itu sangat berkaitan dan bahkan complementary to each other ya, tapi nanti saya akan menjelaskan apa tekanannya, apa yang kemudian membuat dua model ini menjadi berbeda ya. Jadi pada dasarnya heuristic systematic model maupun yang elaboration likelihood model itu sama-sama menggambarkan proses yang terjadi ketika seorang individu itu diberikan paparan atas sebuah pesan yang ditujukan untuk mengubah sikapnya ya. Jadi misalnya ketika ada seorang, kalian di-approach sama agen MLM gitu ya, kan agen MLM itu datang dalam rangka untuk mengubah opini kalian ya, mengubah sikap kalian. Jadi kalian diminta untuk bergabung dengan organisasinya ya. Nah tentu saja cara kita merespon pesan persuasif tersebut itu sangat tergantung dari bagaimana cara kita memproses informasi yang diberikan oleh teman kalian yang agen MLM itu ya. Ya jadi bagaimana cara, jadi ada dua yang mungkin, dua hal yang mungkin, dua rute yang mungkin, sama sekali lagi ini adalah dual process model, sehingga kemudian segalanya itu dijelaskan dengan dua rute ya. Jadi rute yang pertama adalah systematic processing ya, jadi ini adalah proses yang terjadi ketika memang kita benar-benar mempertimbangkan semua, ya semua aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengubah sikap kita. Dan tentu saja untuk mencapai proses ini karena kita menggunakan lebih banyak energi, tentu saja kita membutuhkan motivasi yang lebih besar ya, motivasi yang sangat besar untuk engage di proses ini gitu ya. Dan tentu saja dia membutuhkan kemampuan juga untuk memungkinkan kita untuk melakukan atau mengikuti proses yang lebih effortful ini ya, jadi itu butuh kemampuan, butuh motivasi. Nah sedangkan yang kedua itu bisa jadi yang sifatnya adalah heuristik, jadi heuristik versus sistematik ya. Jadi kalau yang heuristik tentu saja ini sangat bergantung pada immediate information ya, jadi informasi yang sudah langsung tersedia begitu saja. Karena ini tentu saja tidak membutuhkan lebih banyak usaha ya, dan mungkin beban kognitifnya sekali lagi lebih sedikit ya, jadi ya mungkin akan menghasilkan menghasilkan perubahan sikap yang lebih artifisial gitu ya daripada proses yang sifatnya sistematik tadi ya. Nah kemudian mungkin ada pertanyaan dari, mungkin ada pertanyaan di kepala kalian bahwa apakah misalnya dengan memproses pesan persuasif tersebut secara sistematis akan membuat, ya akan membuat keputusan atau respon kita itu menjadi akurat ya, lebih akurat atau lebih baik? Ternyata tidak juga, tidak menjamin ya. Meskipun ketika dengan heuristik ini bisa dipastikan informasi yang tidak akurat, tapi bukan berarti dengan melakukan proses itu secara sistematis itu pasti akurat, tidak juga ya. Kenapa begitu? Karena dia bergantung pada dua hal, ya pada dua hal. Pada dua hal, jadi yang pertama adalah defense motivation, kemudian ada impression management, ini nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Namun pada dasarnya, mungkin sebelum sampai ke situ ya, sebelum sampai ke apakah sistematik processing itu menghasilkan perubahan sikap yang lebih meaningful gitu ya, yang lebih, apa yang lebih, lebih, apa ya, lebih terrasionalisasi gitu ya. Kita mungkin sampai pada, kita mungkin akan bertanya pada, punya pertanyaan pada saat kapan kita menggunakan systematic processing, dan pada saat kapan kita menggunakan yang model heuristik, ya jalur yang lebih heuristik. Jadi, kalau kita menggunakan systematic processing, ya menggunakan systematic processing, itu sangat bergantung pada sufficiency principle, artinya untuk kita itu mendapatkan motivasi yang besar, ya untuk melakukan, untuk memproses pesan tersebut secara sistematis, ya. Itu ketika kepercayaan diri kita, ya, kepercayaan diri kita, ya, itu sebenarnya lebih rendah daripada actual, apa, dengan kepercayaan diri kita sesungguhnya. Jadi, yang kita inginkan, jadi kita butuh lebih banyak informasi, jadi kepercayaan diri kita untuk memberikan respon terhadap pesan tersebut, itu lebih, apa namanya, lebih kecil daripada yang kita inginkan. Ya, lebih kecil daripada yang kita inginkan. Contohnya, misalnya, ketika kalian dalam kondisi, apa namanya, ketemu sama teman kalian yang agen MLM, misalnya, ini yang paling mudah. Kemudian, untuk memutuskan apakah kalian menerima tawaran teman kalian tersebut untuk bergabung dalam perusahaannya, itu kepercayaan diri kalian untuk memutuskan hal tersebut, itu lebih rendah daripada yang kalian inginkan. Bahwa kalian nggak terlalu percaya diri untuk menolak atau menerima, ya, tawaran tersebut, maka kalian akan lebih termotivasi, ya, untuk mencari lebih banyak informasi, untuk menyimpulkan apakah kalian perlu merespon ajakan tersebut, ya, atau menolak ataupun menerima, ya. Jadi, prosesnya adalah soal sufficiency principle, jadi apakah kepercayaan diri kalian untuk memberikan respon atas persuasive message tersebut, itu sudah cukup, sudah cukup sesuai dengan yang kalian inginkan atau belum. Kalau kalian tidak terlalu yakin bahwa kalian bisa percaya diri memutuskan untuk bergabung atau tidak bergabung, maka kalian akan punya motivasi lebih besar untuk memproses persuasive message tersebut, itu dengan cara yang lebih sistematis, bukan dengan cara yang heuristik, ya, seperti itu. Nah, namun, kalian akan cenderung menggunakan yang heuristik, ya, ketika kepercayaan diri kalian itu sudah lebih tinggi daripada yang menurut kalian kalian butuhkan, ya. Jadi, kalau misalnya kalian sudah dari awal sudah emang lagi butuh duit, misalnya, lagi butuh duit dan memang butuh pekerjaan tambahan, mungkin kalian merasa lebih percaya diri untuk mengambil keputusan untuk menerima ajakan teman kalian untuk bergabung dalam MLM tersebut. Namun, sekali lagi, kalau misalnya, atau sebaliknya, kalau kalian merasa bahwa saya sudah berkali-kali ditawarin dan saya tidak tertarik, misalnya, dan kalian sudah sangat percaya diri untuk memberikan keputusan untuk menolak tawaran teman kalian, maka tentu saja kalian akan cenderung menggunakan yang heuristik, ya. Jadi, sebelum teman kalian sudah menjelaskan panjang lebar, sudah saya tidak tertarik, sudah jangan dijelasin, sudah saya tidak tertarik, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik adalah, ya, systematic processing itu tidak selalu leading to judgment atau keputusan yang tidak bias, ya. Jadi, bukan berarti dengan menggunakan systematic processing, itu kalian mendapatkan jaminan bahwa informasi, bahwa keputusan atau responasi, yang kalian berikan, itu selalu tidak bias, selalu bebas dari bias, tidak juga, ya. Karena ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, bisa jadi karena ada defense motivation sama ada impression management, ya. Bisa jadi kalian menggunakan defense motivation, jadi kalian menggunakan systematic processing dengan cara kalian mendefend atau mempertahankan belief kalian, gitu ya. Ini sering terjadi di teman-teman saya, gitu ya, di teman-teman saya yang agak skeptical, ya. Yang agak skeptical sama model bisnisnya MLM. Jadi, ketika ada agen MLM datang, gitu ya, datang ke dia dan menawarkan serangkaian produk, kemudian, apa, bisnis scheme, apa, skema bisnis, dan sebagainya, maka teman saya ini akan, biasanya akan bertanya, banyak sekali. Tapi pada dasarnya, dia hanya pertanyaan-pertanyaan itu, hanya digunakan untuk men-defend atau untuk menjustifikasi belief dia bahwa model bisnis MLM itu tidak sesuai sama kebutuhan dia, gitu ya. Jadi, oh, jadi ada banyak juga teman saya yang kayak gitu, jadi ditanggep, malah ditanggep. Jadi, kalau ada agen MLM, nawarin keanggotaan sama dia ditanggep, dia tanya macem-macem, tapi pertanyaan-pertanyaannya itu menghasilkan, ya, ditujukan hanya untuk sekedar defending belief dia bahwa model bisnis MLM itu tidak cocok buat dia. Jadi, ujung-ujungnya malah ditolak, ya, malah ditolak. Atau misalnya impression management, ya, impression management bisa jadi ketika teman kalian yang agen MLM itu datang ke kalian, minta waktu untuk menjelaskan model bisnisnya dia, itu kalian tidak bisa menolak dan dia sudah merespon karena pada dasarnya kalian juga nggak tega mau nolak dia. Jadi, kalian punya kebutuhan untuk dipandang supaya orang nggak tega-tega banget, gitu ya. Kalian nggak tega, jadi kalian ingin dipandang supaya paling tidak punya empati, ya, sama teman kalian yang menawarkan produk tertentu. Ya, jadi sehingga kemudian memang systematic processing itu tidak selalu inline dengan, tidak selalu inline menghasilkan evaluasi yang sifatnya tidak bias. Ya, karena dua hal ini bisa jadi karena kalian sudah punya motivasi untuk defending belief kalian. Atau yang kedua, kalian punya kebutuhan agar dapat dilihat tidak kejam atau tidak tegaan, gitu ya, supaya dilihat tidak tegaan, gitu, misalnya. Nah, ini sangat berbeda dengan model, eh, nggak sangat berbeda, ya, ada modifikasi pada model yang kedua, modelnya Patty dan Kasiopo, ya, tentang elaboration likelihood model, ya. Perbedaannya adalah, jadi model ini menjelaskan bahwa cara kita mengelaborasi, ya, cara kita kemudian mencari informasi tambahan, ya, untuk memutuskan apakah kita merespon pesan persuasif tersebut, itu sifatnya kontinum, ya. Jadi kontinum, mulai dari tidak termotivasi sampai sangat termotivasi, ya, bergerak dari sebuah garis kontinum. Dan kemudian kontinum elaborasi ini itu sangat dipengaruhi oleh motivasi kita, ya, sama seperti yang HSM, dan juga kemampuan kita, ya, untuk mengelaborasi informasi tersebut. Nah, semakin kita punya, semakin kita mengelaborasi, ya, informasi tersebut dengan, apa, dengan beban kognitif, apa, dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, maka tentu saja kita akan lebih mungkin memeriksa semua informasi yang tersedia, ya. Jadi semakin tinggi derajat elaborasi yang kita lakukan, maka kita akan semakin memungkinkan kita untuk memproses semua informasi yang tersedia pada saat itu, ya. Sehingga kemudian tujuannya adalah pemahaman kita soal informasi tersebut akan lebih lengkap, ya. Jadi respon kita juga akan lebih, akan lebih sesuai. Nah, kemudian di sini Patty dan Casio pun membedakannya menjadi dua, ya, kalau tadi systematic versus heuristics, nah, sedangkan kalau di ILM adalah central versus peripheral route, ya. Jadi ada central route, ada yang peripheral route, ya. Central route ini ada banyak kemiripan dengan yang systematic processing, ya, ada banyak kemiripan. Nah, jadi kita menggunakan central route itu ketika kita memeriksa semua informasi yang tersedia, ya. Bahkan kita juga menilai kekuatan dan bahkan kemudian kualitas argumentasi atau persuasive message yang diberikan kepada kita, ya. Dan kita juga melakukan integrasi atas informasi-informasi yang tersedia tersebut, ya. Dan kita akan cenderung lebih berhati-hati, ya, ketika memproses dan memberikan respon atas pesan persuasive tersebut. Ini terjadi pada central route, ya. Nah, apa yang terjadi pada peripheral route yang terjadi sebaliknya, ya. Jadi ini terjadi ketika kita tidak terlalu mengelaborasi, ya, ketika elaborasi itu pada kontinum yang terendah, kita akan cenderung tidak terlalu termotivasi, ya, untuk mengakses semua informasi yang mungkin. Sehingga kemudian respon yang kita berikan itu cenderung artifisial juga, ya. Karena pada dasarnya, ya, itu dilandasi oleh satu atau dua informasi, ya. Dan ini cenderung menghasilkan, ya, cenderung memerlukan beban kognitif yang lebih rendah daripada proses yang di central route, ya. Nah, tentu saja kalau elaborasi itu rendah, elaborasi rendah, yaitu kita menggunakan peripheral route, ya. Maka tentu saja kita hanya meriksa itu bukti yang tersedia saja, yang available information saja. Jadi hanya sedikit informasi yang tersedia, dan itu cenderung shortcut, ya, seperti model heuristik, ya. Tapi kalau pada elaborasi yang tinggi, yang menggunakan central route, tentu saja kita akan mengakses semua informasi yang mungkin. Nah, sedangkan kalau yang peripheral route kita hanya mungkin dari informasi yang tersedia mungkin hanya 10 persennya, hanya sebagian yang kita proses, sisanya kita abaikan, seperti itu. Ya, jadi ini adalah proses yang menggambarkan, ya, proses yang menggambarkan soal bagaimana cara kita merespon pesan persuasif, ya. Jadi kalau misalnya kita termotivasi, ya, termotivasi untuk memproses lebih lanjut, maka kita akan lanjut ke central route, ya, kalau kita punya motivasi. Tapi kalau enggak, maka yang terjadi adalah peripheral route, ya. Kalau misalnya pada peripheral route, tentu saja yang sangat mungkin terjadi itu adalah, apa namanya, bisa jadi kalau sikap kita berubah, maka kemudian peripheral altitude itu berubah, ya. Tapi kalau misalnya tidak berubah, maka ya tentu saja kita akan mempertahankan sikap kita yang sebelumnya, ya. Jadi misalnya ketika kalian didatangkan oleh agen MLM lagi, ya, ketika kalian tidak terlalu tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut soal, apa namanya, menanyakan lebih lanjut soal informasi yang dia berikan, maka kalian menggunakan peripheral route, misalnya lihat, aduh anaknya kok ganteng atau cantik, ya, sudah saya gabung aja, gitu ya. Jadi yang tadinya tertarik, kalian merubah attitude kalian, karena kebetulan yang, apa namanya, yang datang ke kalian, agen MLM-nya cantik atau ganteng, misalnya. Atau yang terjadi sebelumnya, bahwa, aduh, apa sih, saya ini ngeselin banget, itu udah nggak mau, gitu ya, akhirnya kalian mempertahankan sikap yang sebelumnya, ya. Tapi kalau kalian misalnya punya motivasi lebih untuk mengelaborasi lebih lanjut, maka tentu saja kalian akan bergantung pada feature yang kedua, yaitu adalah kemampuan untuk memproses, ya. Kemudian bisa jadi nanti setelah memproses itu, ada dua kemungkinan berdasarkan kualitas informasi yang kalian terima, ya. Bisa jadi kalian tadinya nggak terlalu positif, ya. Persepsi kalian soal MLM itu bisa menjadi lebih positif, atau menjadi malah lebih negatif, ya. Seperti itu. Jadi bisa juga nanti dari penilaian kalian soal positif atau negatif, lebih positif atau lebih negatif dari sikap kalian awalnya soal skema bisnis MLM, maka tentu saja nanti akan ada perubahan, ya, ada perubahan sikap. Either itu positif, lebih positif, atau lebih negatif. Ya, seperti itu. Kira-kira. Ya, jadi ini adalah persamaan, ya, dari ELM dan HSM, ya. Jadi pada dasarnya sama, dari dua rute, ada sistematik yang identik dengan central processing, kemudian heuristik yang identik dengan peripheral processing, ya. Meskipun ada perbedaannya, ya, perbedaannya adalah begini. Kalau di elaboration likelihood model, ya, itu central dan peripheral processing itu sesuatu yang sangat berbeda, ya. Kalau kamu lewat yang central, maka tentu saja tidak bisa lewat yang peripheral. Ya, ini sesuatu yang sangat terpisah. Dan ini trade-off juga. Jadi kalau kita menggunakan yang central, maka kita tidak akan menggunakan peripheral. Nah, sedangkan kalau kita sudah menggunakan peripheral, kita tidak mungkin menggunakan yang central, ya. Namun kalau menggunakan heuristic systematic model, ya, mau yang sistematik maupun yang, apa namanya, heuristic, itu bisa terjadi bersama-sama. Ya, bisa terjadi bersama-sama. Bisa independen, terpisah, atau bahkan mungkin bisa interaktif, ya. Jadi bisa jadi, ya, mungkin HSM ini sangat, dia menginspirasi system one and system two thinking, ya. Jadi bisa jadi input dari satu proses, output dari satu proses menjadi input pada proses yang lain. Jadi ini sesuatu yang bisa terjadi secara simultan, either itu mau independen, atau bahkan mungkin bisa interaktif. Jadi berbeda dengan elaboration likelihood model. Kalau sudah lewat central, kamu tidak mungkin lewat peripheral. Kalau sudah lewat peripheral, tidak mungkin lewat yang central. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Untuk bagaimana, untuk menjelaskan bagaimana seorang individu itu merespon pesan persuasif, yang ditujukan untuk mengubah sikapnya. Ini adalah kritik, ya, terakhir, menutup dari konsep soal, apa namanya, elaboration likelihood model, dual process theory, ya, dual process model. Soal, kritiknya adalah, sebenarnya begini, ya, sebenarnya dual process model itu tidak hanya lima tadi, ya. Ada banyak sekali, ada banyak sekali, cuman yang saya, yang kita jelaskan di mata kuliah ini cuman lima aja, ya. Tapi sisanya ada banyak sekali. Dan pertanyaannya adalah, kritik dari pendekatan dual process model ini, sebenarnya apakah benar-benar cuman dua, apakah mungkin kita cuman punya single process, atau bahkan multiple process, jadi lebih dari dua, gitu ya. Jadi, ada beberapa psikolog, ya, ada beberapa psikolog sosial itu yang bilang, loh, jangan-jangan proses itu cuman satu, tunggal, gitu ya, enggak dua. Atau bahkan bisa jadi lebih dari dua, gitu. Jadi, sebenarnya berapa proses, ya, apa, proses atau pattern umum atau pola umum yang ditunjukkan oleh individu ketika memproses informasi? Bagaimana kita memastikan hanya, bagaimana kemudian kalau ternyata tidak dua, gitu, kalau cuman satu atau misalnya lebih dari dua, gitu. Nah, pada dasarnya yang jadi masalah adalah ketika kita theorizing, ya, kita sudah punya konsep, kita punya dugaan bahwa proses itu tidak terjadi dalam dua rute, terjadi hanya satu atau lebih dari dua, maka pengujian, maka hal yang berikutnya adalah bagaimana kita mengujinya secara empiris, ya. Nah, sedangkan teori-teori tadi, yang dual process model tadi, yang sudah saya jelaskan, itu ada basis empirisnya, ada basis datanya. Nah, oleh karena itu ketika seorang ilmuwan itu mengusulkan bahwa hanya ada single atau multiple process, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak kita tes secara empiris bahwa ternyata ada satu, dua, atau lebih proses. Pada dasarnya memang sulit sekali, nih, dilakukan. Nah, sehingga kemudian karena dual process model ini punya influence, punya pengaruh yang sangat besar di psikologi, itu rasanya dalam waktu dekat. Saya kira tidak banyak orang yang berusaha untuk membuktikan bahwa proses mental manusia itu digambarkan oleh single process atau multiple processes, ya. Jadi, mungkin dual process model ini punya pengaruh yang agak lama, ya, agak long lasting daripada yang kita bayangkan, ya. Karena pada dasarnya dual process model ini lebih empirically tested, ya, daripada yang single process atau daripada yang multiple process. Ya, seperti itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi, silakan kalian klik di slide. Nanti kalian bisa klik spreadsheet. Nanti kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di sana secara anonim. Atau bisa datang di drop-in session setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 12. Atau bisa menghubungi saya via email atau via WhatsApp, ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.